Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Hari ini, di video kali ini Saya mau nge-brew Bukan saya sih, ada barista Yang mau nge-brew Hadiah giveaway dari ICE, dirinya Namanya Panakofi Panakofi Roaster Yang di roasting di Semarang Kita mau nge-brew Terus kita tanya-tanyain langsung sama baristanya Dia mau nge-brew pakai Teknik apa Stay tune on my channel Jangan di-skip Dia mau tak like, subscribe Dan juga share ke seluruh sosial media Jadi dia punya tanya Keep on watching Halo pak barista Ketemu lagi kita Yang kesekian kalinya Ini Bijinya Ini mau di-brew Pakai teknik apa nih pak Ya, gue over V60 Oke Ini kandangnya berbeda Siap Nanti kita cobain Di sini Di sini tertulis Pisang goreng madu Blend Black honey and slow Material Bisa dipakai untuk bikin filter sama espresso Terus Rasa yang dituliskan di sini itu Rat banana Honey Sirup Long caramel finish Kayaknya enak ya mas ya Ini dari Panak coffee roaster yang ada di Semarang Ini tadi berapa gram mas Makanya Saya pakai 15 gram 15 gram Kalau dilihat dari bentuk beansnya Apa itu Arabica 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 prosesnya Material Perbandingan air 1,15 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 Aromanya bagaimana mas coba? Kok ada tulisan pisang goreng madu itu? Pisang goreng madu mungkin setelah dipuring ya Kita gak tau dia pakai rasio berapa untuk pisang goreng madu Sekarang balong jalan aja Pasul dulu ya Udah ada test Ternyata gabungan semua hai 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 tembongu booming 3035 detik Hai kelima detik rasionya hai 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 mas Eko selain nge-roaster ngebar manajemen kedai siap ya gitu jadi semua diambil ya semua profesi enggak dibagi-bagi buat yang lain itulah kenapa ada kode kopi lab supaya ilmunya bisa di sharing main luar binazan bersama anak jeneng Dulu seksoknya Oke ini akhirat di pemerintahnya pasnya tapi bener kalau dia bilang pisang memang ada rumah disana Iya tadi pas aku itu kayak pisang digoreng enggak sih maksudnya pisang langsung digoreng tanpa mungkin lebih tepatnya pisang yang terlalu matang kalau aku sih pisang digoreng tanpa tepung itu apa ya namanya tuh ya kan ada tuh tadi airnya pakai suhu berapa Mas saya karena ini natural disini keuangannya biar nggak terlalu bitter Oke saya kalau prosesnya Oh yang lain misal proses apa satunya tuh yang lain awan itu biasanya pakai lebih tinggi atau lebih rendah kalau aku sih lihat profil postingnya Oke kalau kita nggak foto postingnya kalau ini kan medium medium lebih dia sedikit sedikit medium plus jadi udah terlalu matang kalau bisa airnya agak dikurangi supaya supaya profilnya keluar Oke jadi kalau yang roastingannya itu dark dark airnya yang turunin airnya turunin Oke tapi ya minimal 80 atau 85 tergantung sih tergantung daerahnya kalau daerah-daerah dingin sih bisa main agak bingung oke oke siap-siap jadi kalau dia like itu justru harus dinaikin ya suhu airnya tapi setiap berhubung itu punya 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 teknik yang perlu berbeda-beda sih biasanya mereka pakai 90 atau tergantung selera gitu ya ada yang bakal di jubut cuman kan terlalu Oh iya ada yang suka bitter ada yang suka semut kalau aku suka yang semut aja Mas hidupnya udah bitter ya udah ready to serve aku tuh kalau ngebru hal yang paling lupa aku lakuin tuh disetir jadi atasnya rasanya beda bawanya beda Iya iya Oh yes aku ngebru hal yang ngelola gitu loh udah 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 ada lanjutan pasal lanjut tuh yes Terima kasih. 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 Terima kasih.